Assalamualaikum guys, kali ini mau bikin cemilan udang rambutan Ini agak mirip-mirip dengan dimsum ya guys Dimsum yang sederhana, praktis, tapi gak kalah enak Cocok banget buat cemilan keluarga, anak-anak pasti suka Bahan-bahannya gampang dan cara bikinnya gak ribet-ribet banget Langsung saja simak terus videoku kali ini gimana cara bikinnya Ini aku pakai 150 gram udang kupas, 2 sendok makan tepung maizena, 3 siung bawang putih Garam gula pasir penyedap masing-masing setengah sendok teh Minyak wijen dan saus tiram masing-masing 1 sendok makan Kulit lumpia atau kulit pangsit secukupnya, ini aku pakai 5 lembar ya guys Pertama-tama kita haluskan udang kupas terlebih dahulu ya guys Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan tepung maizena 3 siung bawang putih yang dihaluskan Gula, garam dan penyedap Tak lupa untuk diaduk rata Sampai seperti ini ya guys Kemudian siapkan kulit lumpia yang telah kita iris-iris halus Atau kita gunting halus Lalu kita ambil 1 sendok adonan Kita bentuk dengan menggunakan sendok atau tangan yang sudah bersih Kemudian kita gulungkan di atas irisan kulit lumpia atau kulit pangsit Kemudian kita bungkus dengan potongan kulit lumpia atau kulit pangsit ya guys Hingga bentuknya seperti ini Ulangi dengan cara yang sama hingga seluruh adonan habis terbentuk Hasilnya seperti ini Siap untuk kita goreng Goreng dengan api sedang ya guys Dan jangan lupa untuk membolak-baliknya dengan hati-hati Karena ini kulit cepat kering Kemudian sangat rapuh Setelah matang dan berwarna golden brown Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Nah cantik kan guys Kemudian ulangi dengan cara yang sama Hingga seluruh adonan tergoreng Nah semuanya sudah matang dan siap untuk kita sajikan Nah ini dia guys Udang rambutan kita sudah jadi Siap untuk kita nikmati Teksturnya kering di luar Tapi lembut di dalam Enak banget Untuk sausnya aku cuma pakai saus sambal Yang aku campur dengan gula pasir Dan sedikit air panas Recommended banget Patut kalian coba di rumah Oke demikian tadi video dariku Semoga bermanfaat Dan kita jumpa lagi di videoku yang lainnya